Intro Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Kembali lagi bersama dengan saya Pendeta Muda Griffin Sakul Di kesempatan kali ini kita akan mempelajari pelajaran Alkitab terlebih khusus mengenai Covid-19 Tapi sebelum itu saudara-saudaraku mari kita tunduk kepala kita berdoa Bapak kami yang di surga terpujilah namamu terima kasih banyak untuk berkatmu kepada kami sampai pada saat ini Kami siap untuk mempelajari akan firmanmu Tuntun kami berkati kami Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan judul pembahasan kita pada saat ini adalah Covid-19 Apakah disebutkan dalam nubuatan Alkitab? Terima kasih telah menonton! Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Nubuatan Alkitab pada kenyataannya memang menyebutkan akan ada virus atau penyakit sampar yang mematikan Namun apakah Alkitab secara spesifik menyebutkan atau memprediksi virus Corona yang kita kenal dengan sebutan Covid-19? Mari kita lihat apa yang Alkitab katakan Yesus berbicara tentang masa depan di dalam Alkitab Dalam Lukas Pasal 21 Yesus berbicara secara nubuat tentang tanda-tanda yang akan mendahului akhir dunia Dalam Lukas Pasal 21 ayat 11 Yesus berkata bahwa salah satu tanda itu adalah penyakit sampar Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit Saudara-saudaraku arti penyakit sampar menurut definisi Ibrani dan Yunani adalah wabah atau penyakit Selain itu dalam Matius 24 ayat 7-8 Yesus berkata karena bangsa akan bangkit melawan bangsa Dan kerajaan melawan kerajaan Dan akan ada kelaparan dan sampar dan gempa bumi di berbagai tempat Semua ini adalah awal dari kesedihan Jadi dalam Lukas Pasal 21 Yesus mengatakan bahwa akan ada penyakit-penyakit sampar Nah dalam Matius 24 Yesus mengatakan semua ini adalah awal dari kesedihan Seberapa parah penyakit ini? Mari kita lihat Dalam ayat-ayat Alkitab di atas Yesus mengacu pada kelahiran bayi Dia menjelaskan bahwa sama seperti kontraksi atau nyeri persalinan Seorang wanita menjadi lebih sering dan parah saat bayi mendekati kelahiran Maka peristiwa atau tanda-tanda ini juga akan menjadi lebih sering dan parah Saat dunia mendekati kedatangan Yesus yang kedua kali Jadi peristiwa ini Yesus gambarkan sama seperti seorang wanita yang akan melahirkan seorang bayi Dimana semakin dekat kelahiran bayi itu waktu untuk melahirkan Maka akan semakin banyak apa? Atau semakin sering banyak kontraksi atau nyeri Begitu pula ketika kedatangan Tuhan yang kedua kali Maka akan sering akan semakin banyak tanda-tanda ini akan terjadi di atas dunia ini Saudara-saudaraku Pertanyaannya untuk kita Apakah COVID-19 adalah tanda kiamat? Karena Yesus menyebutkan penyakit sampar Apakah ini berarti virus corona telah diprediksi sebagai tanda bahwa dunia akan berakhir Dan Yesus akan datang kembali besok? Mungkin tidak Karena sepanjang sejarah banyak tulah dan penyakit telah menyebabkan ketakutan dan kematian Misalnya wabah-wabah seperti berikut ini Yang pertama ada Black Death atau Maut Hitam Ada juga Ebola, SARS, MERS Dan saat ini virus corona Dan ada juga yang lainnya Nah, kalau kita melihat wabah-wabah ini yang telah terjadi Buktinya Yesus tidak datang kembali ketika wabah ini terjadi Namun, karena epidemi termasuk virus corona ini lebih sering terjadi Dan menjadi lebih mematikan Kita harus memperhatikan Karena ini adalah tanda peringatan bahwa Yesus akan segera kembali Artinya, lewat wabah ini Maka Yesus mau mengingatkan kita Bahwa dia akan datang kembali Poin utama dari apa yang Yesus katakan dalam Lukas 21 dan Matius 24 adalah Memperhatikan tanda-tanda nubuatan Yang semakin sering terjadi Kemudian peningkatan ini akan menandakan kedatangan Yesus yang sudah semakin dekat Ya Saudara-saudaraku Menemukan harapan di dalam Yesus Melihat situasi kondisi dunia yang ada saat sekarang ini Coba kita temukan Yesus Kita berharap di dalam Yesus Saat kita memikirkan saat-saat penting yang kita jalani Ingatlah Bahwa Yesus selalu berada di sisi kita Dia akan berjalan bersama kita apapun yang terjadi Alkitab berkata Dalam Ibrani 13 ayat 5 Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau Luar biasa Janji firman Tuhan Artinya walaupun kita di tengah situasi yang ada saat sekarang ini Tetap berharap hanya kepada Tuhan saja Jangan meninggalkan Tuhan Tapi terus berharap di dalam Tuhan Sebelum Yesus disalibkan Dia memberikan janji ini kepada para murid Dan tentunya kepada kita semua Dalam Yohanes 16 ayat 33 Semuanya itu kukatakan kepadamu Supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku Dalam dunia kamu menderita penganiayaan Tetapi kuatkanlah hatimu Aku telah mengalahkan dunia Untuk itu saudara-saudaraku Kita dapat memiliki damai sejahtera Di dalam Yesus juru selamat kita Yang bersama dengan kita Yesus sekali lagi mengatakan kepada kita Untuk tidak gentar atau takut Karena dia menyertai kita Tidak peduli situasi atau keadaan kita Dalam Yohanes 14 ayat 27 Firman Tuhan katakan Damai sejahteraku tinggalkan bagimu Damai sejahteraku kuberikan kepadamu Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu Janganlah gelisah dan gentar hatimu Tuhan mengulangi dirinya dalam beberapa ayat Alkitab Karena dia tahu bahwa sebagai manusia Kita membutuhkan jaminan terus-menerus Akan pemeliharaannya bagi kita Bukan? Sebagai manusia Kita tentunya Mau untuk Punya jaminan Dan ini yang Tuhan ulangi janjinya Bahwa dia bersama-sama dengan kita Situasi kita Apapun itu yang kita Alami Yesus tidak akan pernah Meninggalkan Kita Untuk itu saudara-saudaraku Sebagai kesimpulan Sebagai Panggilan untuk kita Di masa-masa sulit Covid-19 ini Yang dengan varian yang berbeda-beda Berdo'alah Dan mintalah Tuhan Untuk menghilangkan rasa takut dan kecemasan kita Mintalah dia untuk mengelilingi kita Dengan hadiratnya Kemudian Mari kita lakukan dalam kehidupan kita Tarik nafas secara dalam-dalam Dan relax Rasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita Kita harus mengetahui Bahwa hidup kita Ada Di dalam tangan Tuhan Yang menjadi Pencipta Kita Saudara-saudaraku Demikianlah pembahasan kita Saat ini Ingat Bahwa Tuhan selalu Bersama-sama Dengan kita Datang kepadanya Percaya janjinya Bahwa dia akan Bersama-sama dengan kita Di dalam situasi Dan keadaan Apapun Kita Bagi saudara-saudara Yang rindu Untuk terus Mendengarkan Firman Tuhan Melalui channel ini Subscribe channel ini Jangan lupa berikan komentar Like Setiap video yang ada Dan tekan Tombol Lonceng notifikasi Agar ketika saya Mengupload Video-video yang baru Saudara-saudara Bisa menjadi orang yang pertama Yang menempatkan Pemberitahuan Dan Bisa melihat Mendengarkan Video-video yang saya bagikan Tuhan memberkati